Intro Halo, welcome back to my channel Di video kali ini Aku akan mereview beberapa produk Makeup dan skin care Dari Korea yang aku beli Waktu aku lagi Dalam perjalanan ke Seoul Kemarin Nah, di video kali ini Ada beberapa produk yang aku review Dan juga akan ada produk Yang aku akan buat giveaway-nya So, kalian Jangan kemana-mana nonton video ini sampai akhir Untuk tau gimana caranya Mengikuti giveaway-nya Kali ini Jadi produk pertama yang akan aku review Kali ini ada Gel Tin Browse dari Tony Moly Jadi ini kayak Tato alis Yang pemakaiannya kurang lebih selama 2 jam Untuk mendapatkan hasil yang bagus Nah, kemudian Yang aku akan review juga adalah Tony Moly Face Tone Skin Tint Ini semacam foundation Dari Tony Moly Oke, ini aku belinya yang warna W02 Natural Beige Jadi ini lebih ke warm tone Base-nya itu kuning Jadi cocok untuk muka aku Terus produk ketiga Yang akan aku review adalah Ini Dari Tony Moly juga Lip Tin Nah, Lip Tin ini Beda dari Lip Tin Tony Moly Yang mungkin kalian sudah tahu Yang seperti ini Nah, yang kayak gini Akan aku buat Jadi giveaway-nya So, kalau kalian suka Ikutan giveaway-nya Ini aku pilih shade yang Warna 07 Shade of My Rose Next yang akan aku review adalah Dari Tony Moly juga Liquid Eyeliner Ini black Terus ada juga Terus ada juga Dari Tony Moly juga Face Tone Concealer Ini Creamy Tip Concealer Dari Tony Moly Emang kebanyakan Produk-produk yang aku beli ini Adalah Tony Moly So Ya, mungkin Akan jadi seperti One Brand Tutorial Meskipun ada beberapa Makeup dari brand lain Yang akan aku gunakan Terus ini ada Lip Scrub dari Tony Moly So cute And then Aku juga ada Face Mask Dari Tony Moly Ini snail mask Yang sangat populer Kalau kalian pernah coba Ini adalah Holy Grail Dari Skincare Korea Next ini ada Zero Sebum Dari Etude Dari Etude House Ini semacam bedak Tabur gitu Terus Aku juga kemarin Ada Ini Planege Black Head Melting Gel So fancy Dan Next aku juga ada Holika Holika Shooting Gel Aloe Ini Ini Sudah sedikit Sudah agak Mau habis Karena Aku selalu pakai Setiap hari So ya Aku akan Mungkin reviewnya Lebih Bagus lagi Karena produknya Sudah aku pakai Setiap hari Next ini ada Innisfree Sleeping Mask Yang Green Tea Dan aku juga ada Sleeping Mask Yang dari Laneige Ini Firming Sleeping Pack Terus Aku juga Ada Ini dia Ferments Nail Foam Cleanser Dari Tony Mori Juga Di packagingnya Aku Suka banget Nah itu dia Tadi produk-produk Yang aku akan pakai Dan juga akan aku review Di video kali ini Untuk tau produk apa Yang akan aku kasih Untuk giveaway Kalian harus nonton Video ini Sampai selesai Oke Nah langsung aja Kita mulai Aku akan pakai Produknya Dan juga Kan aku review Sekalian Pertama-tama Aku pakai Lip Scrub Dari Tony Mori Ini Bentuknya Lucu banget Kalau dari segi Tekstur Ini scrubnya Sebenernya Nggak begitu besar Jadi Nggak bikin sakit Di bibir Setelah aku Gosok Dan tunggu Beberapa saat Aku Hapus Lip Scrubnya Dengan menggunakan Tissue Next aku Menggunakan Snail Mask Dari Tony Moly Ini Di dalamnya Ada semacam Lotion Yang gitu Yang enak banget Lembab Dan Baunya sendiri Itu Nggak kerasa Bau apa-apa So Ini Bisa aman Untuk kulit sensitif Tunggu beberapa saat Sampai Tissunya Mengering Lalu Aku Copot Tissunya Dan Aku Gosok-gosokin Aja Sisa Lotion Yang Masih Menempel Di Wajah Next Aku Pake Lineage Yang Blackhead Melted Gel Ini Aku Teken Aja Gelnya Sampai Keluar Gelnya Dan Aku Gosok-gosokkan Ke hidung Dan Menggunakan Aplikatornya Ini Aplikatornya Dari Semacam Rubber Gitu Dan Tunggu Beberapa saat Sampai Lotionnya Meresap Next Aku Menggunakan Tin Browse Dari Tony Moly Ini Bentuknya Seperti Ini Nah Ini Pertama-tama Aku Gambar Dulu Aku Bingkai Alisnya Biar Rapih Waktu Mengaplikasikan Browse Tin Kemudian Aku Isi Dalamnya Mengikuti Garis Aja Jangan Sampai Keluar Garis Mulai Dari Bagian Ujung Dulu Karena Bagian Ini Yang Aku Harapkan Lebih Gelap Dibanding Bagian Di Dalam Alis Nah Sementara Itu Aku Gosok-gosokin Dulu Sisa-sisa Black Hat Melted Gel Tadi Nah Terus Aku Kemudian Mengaplikasikan Di Bagian Dalam Tujuannya Agar Di Bagian Dalam Ini Nggak Begitu Ngeblok Sehingga Tampilannya Lebih Alami Ini Tin Brows Teksturnya Lengket Banget Jadi Nggak Cair Sama Sekali Jadi Gampang Di Aplikasikan Setelah Dua-duanya Aku Aplikasikan Aku Tunggu Beberapa Saat Sambil Aku Bersihkan Sisa-sisa Dari Black Hat Melted Gel Tadi Nah Kalau Udah Kering Tin Brows Aku Kelupasin Aja Ini Seperti Peel Of Mask Dan Ini Itu Waktu Aku Copot Itu Kerasa Kayak Sakit Banget Kayak Rambut Rambut Di Alis Itu Gimana Pokoknya Sakit Ini Dia Dan Kelihatan Nggak Kalau Warna Alis Jadi Lebih Hitam Jadi Lebih Ter Define Gitu Ini Aku Udah Copot Dua-duanya Dan Aku Hapus Untuk Menghilangkan Tadi Yang Apa Yang Aku Frame Pencil Lalu Yang Aku Frame Nah Ini Dia Hasilnya Kemudian Aku Cuci Muka Dengan Menggunakan Sembun Muka Dari Tony Molly Juga Dan Kemudian Aku Gunakan Holika Holika Aloe Gel Sebagai Moisturizer Agar Muka Nggak Begitu Kering Aku Aplikasikan Keseluruh Muka Dan Tunggu Hingga Gelnya Itu Meresap Tandanya Ini Nggak Menempel Di Tangan Kemudian Aku Menggunakan Foundation Dari Tony Molly Ini Aplikatornya Lucu Banget Jadi Nggak Begitu Susah Lucu Banget Tapi Foundation Itu Cair Banget Dan Foundation Yang Cari Itu Sebenernya Agak Kurang Coverage Gitu Ya Kurang Menutupi Noda Noda Di Wajah Aku Dan Ini Warnanya Meskipun Aku Pilih Paling Gelat Tetap Kelihatan Putih Banget Di Selain Aku Menggunakan Concealer Dari Tony Molly Juga Di Bawah Mata Di Dagu Di Dahi Di Hidung Dan Di Atas Bibir Juga Aku Kasih Aku Dab Dab Dengan Menggunakan Beauty Swans Dari Real Technique Take Time To Blend Karena Bagian Ini Yang Sebenarnya Paling Penting Untuk Ngeblend Setelah Sudah Terblend Semua Aku Gunakan Teknik Baking Dengan Menggunakan Bedak Tabur Dari Etude House Ini Yang Sebum Free Dan Kemudian Untuk Menunggu Proses Baking Aku Mengaplikasikan Alis Dari Etude Juga Ini Itu Menurutku Pensil Alis Yang Bagus Dan Murah Pensil Tidak Keras Sehingga Tidak Bikin Bulu Alis Tercabut Karena Saking Keras Penaplikasian Dan Dia Ada Dua Tip Ada Pensil Alis Dan Spool Setelah Mengaplikasikan Alis Aku Menggunakan Concealer Untuk Membentuk Alis Yang Rapi Gitu Ini Aku Selalu Melakukan Ini Biar Alis Lebih Rapi Aja Nah Kemudian Setelah Dua-duanya Aku Aplikasikan Aku Sapukan Lagi Sisa-sisa Bedak Taburnya Yang Menempel Aku Dengan Menggunakan Brush Dari Real Technique Ini Juga Nah Karena Tadi Terlalu Putih Aku Menggunakan Blush On Dan Juga Eyeshadow Biar Wajahnya Lebih Cerah Gitu Nah Terus Aku Menggunakan Eyeliner Dari Tony Molly Ini Eyeliner Aplikator Berbentuk Kuas Dan Lancip So Harus Hati-hati Tapi Dia Teksturnya Sangat Kental Dan Keringnya Agak Lumayan Lama Jadi Harus Hati-hati Banget Nah Setelah Aku Mengaplikasi Ombul Mata Aku Mengaplikasikan Pensil Bibir Dari Tony Molly Juga Ini Warnanya Merah Biasanya Kalau Tampilan Korea Itu Bibirnya Ombre Gitu Aku Lebih Pengen Membuat Bold Lips Jadi Aku Menggunakan Pensil Bibir Kemudian Di dalamnya Aku Isi Dengan Liptin Ini Liptin Itu Lebih Kental Dibanding Dengan Liptin Tony Molly Yang Panjang Tapi Ini Tahan Lama Banget Aku Udah Tes Dan Ini Bisa Tahan 8-10 Jam Jadi Tetap Ada Walaupun Kamu Makannya Sangat Beringas Gitu Diaplikasikan Seperti Biasa Dan Fala Udah Jadi Nah ini dia Final look Dari semua Produk Yang aku Gunakan Menggunakan Produk-produk Dari Makeup Korea Aku Sengaja Bikin Makeup Look Yang Bold Karena Sebenarnya Kamu Juga Bisa Menciptakan Makeup Look Yang Bold Seperti Ini Dengan Menggunakan Produk-produk Makeup Korea Nah Jadi Brand Korea Itu Nggak Identik Dengan Yang Soft Terus Yang Calm Sweet Gitu Tapi Juga Kamu Bisa Menciptakan Look Yang Bold Seperti Ini Gimana Suka Nggak Seperti Janji Aku Di awal Video Ini Aku Akan Memberi Giveaway Kepada Kalian Mau Tau Produk Apa Saksi Ini Ada Sekantong Gini Nah Ini Ada Aku Ada So Aku Ada Full Size Produk Dan Juga Sample So Aku Cuma Ngasih Tau Yang Full Size Karena Sample Itu Banyak Jadi Save Time Aku Akan Foto Juga Dan Aku Taruh Di Instagram Agar Kalian Tau Apa Yang Aku Akan Kasih Di Giveaway Kali Ini Pertama Ini Ada Lip Liner Dari Tony Molly Ini Yang Tadi Aku Pakai Tapi Ini Warnanya Lebih Tua Ini Warnanya 03 Mungkin Kayak Merah Tua Gitu Ini Bagus Banget Tadi Ya Udah Aku Kasih Lihat Gimana Bagusnya Jadi Aku Memutuskan Akan Memberi Itu Untuk Kalian Ini Beda Dari Aku Pakai Tadi Ini Baru So Kalian Jangan Khawatir Aku Nggak Akan Kasih Kalian Barang Bekas Kok Terus Kemudian Yang Kedua Ini Ada Hair Protein Serum Dari Tony Molly Juga Ini Aku Pakai Juga Ini Aku Sudah Pakai Dan Ini Enak Banget Ini Enak Banget Dan Aduh Kalian Harus Coba Kalian Harus Coba Bikin Rambut Halus Banget So Ini Juga Akan Ada Di Dalam Hadiah Giveaway Terus Ini Juga Lip Liner Jadi Lip Liner Ada Dua Terus Ini Ada Lip Tint Dari Tony Molly Yang Jenisnya Kayak Gini Ini Aku Beli Dua Nanti Bisa Untuk Masing-masing Pemenang Terus Ini Ada Coloring Brow Brow Dari Tony Molly Juga So Aku Akan Pilih Dua Pemenang Untuk Giveaway Aku Kali Ini Masing-masing Akan Mendapat Produk Yang Beda Ada Juga Yang Sama Jadi Ayo Ikutan Giveaway Aku Kali Ini Oke Nah Untuk Cara Ikutin Giveaway Kali Ini Syaratnya Gampang Banget Kalian Harus Follow Akun Instagram Aku Di Ad Makeup Day Dan Subscribe Youtube Channel Ini Dan Kedua Nanti Aku Akan Posting Di Instagram Giveaway Dan Comment Juga Produk Korea Apa Yang Menjadi Favorit Kalian Dan Juga Kalian Harus Comment Di Video Ini Kasih Tau Ke Aku Video Aku Yang Mana Yang Menjadi Favorit Kalian Gitu Cuma Tiga Aja Syaratnya So Tunggu Apa Lagi Ikutan Giveaway Oke Segitu Dulu Tutorial Dan Review Produk Produk Makeup Dan Skincare Dari Korea And I Hope You Enjoy The Video Please Like And Subscribe If You Haven't See You On The Next Video Bye Bye